hai 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 halo iya bertemu lagi bareng aku disini ya dan kali ini aku mau berbagi tips dan trik seputaran WhatsApp ya apa-apa aja yang ada di WhatsApp yang mungkin belum kalian ketahui ya contohnya membuat centang satu padahal sudah dibaca padahal sudah terkirim terus apalagi ya melihat status orang lain kita bisa melihat status orang lain tapi di orang lain tidak muncul bahwa kita sudah melihat statusnya tetapi ketika orang lain melihat status kita muncul namanya keren kan kalau bawaan WhatsApp sih kalau nggak salah tidak muncul ya kalau kita disembunyikan berarti kesana tidak muncul kesini tidak muncul tapi ini kesana tidak muncul kesini muncul terus apalagi ya menulis status atau menulis pesan jadi tidak ada muncul di atas sedang menulis pesan atau sedang online ya terus yang terakhir ini yang paling gokil yaitu anti tarik pesan anti tarik pesan jadi walaupun teman kamu setelah menarik pesannya tetap di kamu tidak akan hilang ya jadi ketika teman kamu mengirim pesan salah kirim ataupun kata-katanya salah ataupun gimana gitu terus ditarik lagi sama dia kan dengan hapus pesan dengan hapus pesan untuk semua tetap di kita tidak akan hilang sudah terkunci oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja ini dia beberapa tip atau trik tersembunyi ya pertama kita buka dulu aplikasi WhatsAppnya dan langsung saja ini tampilan WhatsAppnya ya WhatsApp saya sendiri WhatsApp aku sendiri nah kamu tap aja langsung titik tiga di atas nah disini ada yang namanya privasi is privasi ya nah di privasi ini ada beberapa yang bisa kamu lakukan yaitu tampilkan status online centang biru centang dua status mengetik mereka mic biru sembunyikan lihat status hidupkan hati tarik ketika kamu tap tampilkan status online Hai otomatis Hai kamu tampilan ke status orang kamu akan tampil akan tetapi jika disini sembunyikan status online berarti kamu tak sembunyikan status online jadi status kamu sedang online sedang membuka WhatsApp itu tidak akan muncul ya tidak akan muncul tidak akan kelihatan di teman kamu yang sama-sama sedang membuka WhatsApp terus yang selanjutnya adalah centang biru nah untuk centang biru ini kan di pesan WhatsApp itu ada centang biru ya kalau sudah dibaca pesan sudah dibaca itu kan centang biru nah disini kamu bisa hilangkan centang biru itu apakah mau dihilangkan untuk kontak atau mau dihilangkan untuk grup ya tinggal kamu tap aja sembunyikan ya tunggu beberapa saat kamu tap lagi dan kamu cek udah eh perintahnya tampilkan berarti udah sembunyikan ya terus yang selanjutnya adalah centang dua nah ini dia nih banyak yang bertanya kok kenapa ketika aku mengirim pesan kepadamu kasih centang satu tapi sudah dibalas kan aneh padahal si pesan tersebut sudah kita baca tapi centangnya tetap satu sedangkan centang satu itu kan artinya pesan belum terkirim atau si orang tersebut WA nya sedang tidak aktif nice jadi centang dua ini kamu tap sembunyikan juga baik untuk kontak ataupun grup nah tapi disini ada peringatan ya peringatannya Anda menyebutkan centang terima jika Anda mengambil keterampatan pengiriman pesan Arab matikan centang terima jadi ada kelemahannya juga ya ketika kamu mengaktifkan centang satu ataupun mematikan centang dua ya jadi kadang pesan yang masuk ke WhatsApp kamu itu telat ada yang telat satu jam ada yang telat dua jam tapi ada juga yang on time ya saya tahu itu tergantung server atau tergantung koneksi internet saya juga masih kurang paham ya untuk yang sekarang terus yang selanjutnya adalah status mengetik nah status mengetik ini juga sama jadi kan ketika kita membalas pesan ada sedang mengetik pesan nah kamu juga bisa sembunyikan tak sembunyikan jadi ketika kamu sudah mengetik pesan tidak akan tampil terus yang terakhir eh yang terakhir yang selanjutnya adalah merekam nah merekam rekaman ini saya juga kurang paham ya kalau merekam ini maksudnya untuk apa mungkin untuk merekam ya bisa disembunyikan atau apa ya saya juga kurang paham mungkin bagi kamu yang suka mengirim pesan rekaman dapat mengerti ya kalau aku kurang paham karena jarang ya terus mic biru nah kalau mic biru ini juga masih nyambung sama rekaman ya kayaknya karena ketika kita mengirim pesan walaupun centang birunya dinonaktifkan tapi ketika pesan yang mereka kirim ke kita kita baca otomatis akan berubah menjadi biru ya jadi kita bisa sembunyikan juga jadi tetap micnya tidak berwarna biru asik terus yang selanjutnya adalah sembunyikan lihat status nah ini ini yang aku katakan tadi ya tetap sembunyikan lihat status jadi ketika kamu melihat status seseorang disini tidak akan muncul di mereka ya bahwa kamu sudah melihat statusnya tapi ketika mereka melihat status kita maka akan muncul maka akan muncul siapa dia lihat status kita oke asik terus yang selanjutnya adalah yang terakhir hidupkan anti tarik nah ini dia hidupkan anti tarik jadi ketika kamu melakukan apa namanya tarik pesan ya contohnya ini nah disini disini kan ada hapus untuk semua orang nah ketika teman kamu mengirim pesan ke kamu dan terus di klik atau di tap hapus untuk semua orang maka pesan di kamu tetap ada ya walaupun sebenarnya niat teman kamu itu ingin menghapus dari kita juga kan tapi tetap sudah terkunci jadi gimana kokil bukan cuman pasti kalian juga ada yang bertanya tanya ya kok di whatsapp saya di whatsapp aku tidak ada tampilan seperti ini tidak ada di gua privasi kenapa karena jawabannya satu disini aku menggunakan yang namanya gb whatsapp gb whatsapp yang sudah dikeluarkan resmi katanya ya saya juga kurang tahu bagaimana tekniknya ataupun keresmiannya tapi katanya sudah resmi terus untuk mendapatkannya juga kamu bisa searching di google ya ada tulis aja gb whatsapp dan ada situs resminya juga kamu bisa download atau jika kamu kesulitan mungkin nanti saya akan kasih di deskripsi ya jika ada yang minta tapi kalau tidak ada ya berarti kalian bisa mencarinya di google dengan sendiri ya dengan cukup mudah hasil oke untuk tutorial kali ini cukup simple cukup mudah dan jika ada pertanyaan boleh masukkan di kolom komentar dan sampai bertemu lagi di tips and tricks selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih